jangan sampai SMA 4 itu kejadian 2023 Pak, 2022 itu kejadian di sekolah SMA 4 itu bahwa ada salah satu oknum di SMA 4 itu Pak ya yang mengarahkan anak untuk masuk ke SMA 4 dengan ditarik nominal, nanti sebetulnya akan saya sampaikan di sana Pak, saya di Dewan kalau enggak mungkin saya di Provinsi, isi kelas aja nih mungkin ada salah satu guru yang mengatakan dipintang uang nominal, anak tersebut dikasih atribut SMA 4 dikasih kaos kaki SMA 4, dikasih sabuk SMA 4 dikasih ini semua atribut SMA 4, ternyata anak tersebut tidak terima Pak anak tersebut akhirnya dilempar ke swasta Pak ke daerah Tawang Banteng dengan perjanjian nanti setelah kelas 1 masuk kelas 2 dari swasta ditarik ke sini Pak tapi dengan kenyataan anaknya memang udah masuk ke sini Pak dari swasta itu mungkin itu sekilas aja nanti untuk saya nanti mungkin saya di Provinsi aja Pak dan itu juga sebetulnya bisa dijawab langsung sama Pak Haji kalau dari swasta itu bisa masuk ke negeri Pak tolong kembalikan lagi Pak ke posisi awak tadi Pak jadi saya menantang Bapak Pak jujur Pak jadi yang jelas Pak ini harus menyatakan Pak jawaban apa pertanyaan-pertanyaan dari kami tadi bisa bisa enggak Pak dari swasta ke negeri saya belum mempelajari yang lakukan sementara saya juga sudah komunikasi Pak dengan pihak provinsi Pak tanya aja Pak Jedy Pak Kabupaten SMK kalau tidak salah ya itu tidak bisa sebetulnya Pak akan tetapi SMA 4 ini bisa Pak LSM 4 Dem dengan dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya Ade Irawan mengikuti audiensi di SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya Jalan Letkol RE Jailani Cilembang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Senin 15 Juli 2024 dalam audiensi tersebut Wakil Ketua LSM 4 Dem Ade Gunawan menyampaikan perihal carut-marutnya transparansi penerimaan peserta didik baru tahun 2024 di SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya Ya memang betul barusan kita sudah melakukan audiensi dengan SMA 4 ya yang dihadiri juga oleh Kapolsek dan dari KCD juga Pak Haji Wawan dan kebetulan teman-teman dari SMA 4 juga hadir semua Mungkin hasilnya seperti audiensi barusan? Sebetulnya teman-teman juga barusan bisa melihat apa hasilnya daripada audiensi barusan kita belum mendapatkan hasil dan kita mendapatkan arahan dari Pak Pengawas KCD yang mana kita diharuskan itu bukan di sini tempatnya katanya makanya kita juga akan melayangkan lagi surat kita akan naik satu langkah dan kita akan melaksanakan audiens di Dewan dulu terlebih dahulu mungkin kita akan melayangkan surat ke Dewan nah nantinya kita juga akan ke provinsi nah tadi saya sobat mendengar dalam audiensi sendiri adanya sebuah pemasangan yang sempat dari perginaan dari swasta ke negeri ini ada sedikit apa yang kurangkan apa yang terlambat pada KCD sendiri karena ketidaktahuan siap betul teman-teman saya kira dan saya nyatakan langsung bahwa KCD itu berangkat daripada ketidaktahuan karena itu sudah tercantum dalam aturan bahwa dari SMK swasta dari swasta itu tidak bisa pindah ke negeri nah tetapi di SMK ini terjadi dan memang sebelumnya juga pernah ada masalah sih nah kalau misalnya sudah harus buka mari kita buka nah tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita nanti buka di Dewan saja karena tadi sudah ada arahan dari Pak Pengawas bahwa kita harus di Dewan dan harus di provinsi jadi intinya belum ada kebeda puasan dengan asli yang hari ini? jelas belum lah karena memang kenapa saya nyatakan memang belum ada kepuasan karena memang betul nyatanya barusan tidak ada kepuasan dan tidak menjawabkan hasil dan teman-teman juga mendengar ya pengawas tadi menyatakan saya belum membuka aturan yang baru berarti berangkat daripada ketidaktahuan itu saja gimana maksudnya? kalau misalnya KCD itu menyatakan tidak bisa apa menganulir atau tidak bisa mengampomodir tentang apa yang disampaikan oleh teman-teman bukan hanya Pordem saya sendiri Pordem minta bubarkan saja KCD karena menurut kami tidak ada fungsinya kalau begitu KCD oh iya jelas teman-teman karena kita sudah mendapatkan atau bukan mendapatkan kita juga sudah menerima pengaduan tentang itu karena waktu itu ada yang masuk ke sini memang begitu caranya tetapi mungkin kita akan bukan nanti di Dewan atau di Provinsi teman-teman di tempat yang sama Ketua Umum LSM Pordem Ade Irawan mengatakan sistem PPDB yang diberlakukan di SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya yaitu dengan 3 jalur di Nilai Amburadul salah satunya yaitu jalur zonasi yang menuai keresahan di masyarakat mungkin itu foksinya ya Pak salah satu dari lembaga sepeda masyarakat itu alat kontrol jangan sampai SMA 4 itu kejadian 2023 Pak 2022 itu kejadian di sekolah SMA 4 itu bahwa ada salah satu oknum di SMA 4 itu Pak ya yang mengarahkan anak untuk masuk ke SMA 4 dengan ditarik nomina nanti sebetulnya akan saya sampaikan di sana Pak saya di Dewan kalau enggak mungkin di Provinsi isi kelas aja nih mungkin ada salah satu guru yang mengatakan dipintang uang nomina anak tersebut dikasih atribut SMA 4 dikasih kaos kaki SMA 4 dikasih sabuk SMA 4 dikasih ini semua atribut SMA 4 ternyata anak tersebut tidak terima Pak anak tersebut akhirnya dilempar ke swasta Pak ke daerah Tawang Banteng dengan perjanjian nanti setelah kelas 1 habis kelas 1 masuk kelas 2 dari swasta ditarik ke sini Pak tapi dengan kenyataan anaknya memang sudah masuk ke sini Pak dari swasta itu mungkin itu sekilas aja nanti untuk saya nanti mungkin saya di Provinsi aja Pak dan itu juga sebetulnya bisa dijawab langsung sama Pak Haji Pak Haji kalau dari swasta itu bisa masuk ke anak tersebut kami hanya bisa menjawab tentang apa yang terjadi pengawas KCD 12 Tasik Malaya Wawan menjawab tentang apa yang terjadi dengan sistem PPDB saat ini Wawan mengakui bahwa perihal sistem PPDB jalur zonasi adalah ketidakberdayaan pihaknya karena sistem tersebut merupakan kebijakan dari Provinsi kami hanya bisa menjawab tentang apa yang terjadi sekarang ketidakberdayaan kami apabila ya ditanyakan tadi tentang jonasi khusus itu sudah kebijakan dari Provinsi jumlah orangnya kemudian sistem membaca sehingga meluluskan yang 15 orang yang dari belum lulus hari itu bukan hasil rapat guru di sini tapi hasil sistem membaca data-data berdasarkan akal itu yang bisa saya sampaikan bukan hanya di sekolah ini saja Pak bukan di sekolah ini saja Pak menurut saya ya aturan sebuah aturan yang diluncurkan itu akan menguntungkan pihak tertentu dan ternyata apa mengimbas kepada pihak-pihak yang lain contoh tahun kemarin adanya kakak yang boleh numpangkan ternyata tahun sekarang kan tidak boleh orang yang sudah berangan-angan akan diterima di sini dengan sudah tadi dikatakan kan ada yang sudah dua tahun tapi ternyata tidak bisa sistem membaca seperti itu sekolah memang memvalidasi memvalidasi itu bahwa ini tidak sesuai apabila ditemukan hal-hal semacam itu seperti di Bandung ada manipulasi kakak dan sebagainya itu kan dibatalkan kelulusan itu lebih sakit lagi orang sudah dinyatakan lulus kalau tidak salah saya baca tadi 94 orang kalau tidak salah Bandung itu dibatalkan karena kakaknya penas bukan palsu pokoknya direkayasa jadi kakak harum semua sekemarga itu semua ya tadi kan boleh yang apabila cerai apabila meninggal itu boleh baru boleh jadi kalau harus pakai surat keterangan kembali ke kaitan pemberitanya tadi ke dalam audien sekolah taunya setelah pas mau pembukaan donasi nah pertama kan ternyata ada tambahan 15 orang yang 15 orang kemudian saya juga bertanya ke sekolah waktu itu ini dari mana ya oh katanya ini jonati khusus ya jonati khusus waktu itu kami belum buka apa data-data secara detail hanya melihat skor jarak saja setelah melihat skor jarak nah tak kalah kami dipanggil oleh DPR waktu itu untuk sama untuk masalah ini ya saya katakan wah ini bahaya kenapa berarti tadi seperti yang dikemukakan oleh Pak Edy orang dekat orang si hidung orang sini tidak diterima kok yang yang dari Bungur Sari itulah kebijakan pemerintah dimana memberi 15 orang ke SMA 4 dikarenakan disana tidak ada SMA negeri padahal orang Bungur Sari itu ya ratusan lulusan SMP lulusan Sanawiyah tapi yang baru terakomodasi baru 15 orang tadi pimpinan Pak itu 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 wilayahnya wilayah pimpinan saya disini harus menggampingi menjawab seputar PPDB yang saya tidak nyangka ada apa ada pertanyaan yang dari swasta masuk ke negeri saya tidak nyangka sampai kesana saya nyangkanya fokusnya ke tentang sistem tentang yang donasi khusus yang dari Bungur Sari saya tidak persiapan penjauh itu dari kota Tasikmalaya reporter Heri Herianto mengabarkan untuk Salira TV